Bapak Ibu dipersilahkan duduk, selamat, siang, shalom. Bapak Ibu, suruh aku sekalian, dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa disebut tak terbeli dengan uang. Kalau saya mengatakan ada hal yang tidak terbeli dengan uang, bukan berarti tidak memerlukan uang. Tetapi realitasnya dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang kita. Misalnya keselamatan jiwa kita tidak terbeli dengan uang. Karakter kita tidak terbeli dengan uang. Uang kita bisa pakai untuk membenahi karakter kita, tetapi bukan membeli karakter kita. Kebahagiaan juga tak terbeli dengan uang. Bisa saja dengan materi, dengan uang kita mengupayakan kebahagiaan. tetapi bukan membeli kebahagiaan. Dan di antara sekian banyak yang tidak terbeli oleh uang, menurut saya salah satunya adalah loyalitas. Loyalitas adalah satu area dalam hidup kita yang tak terbeli dengan uang. Seorang bisa saja menjadi setia, loyal karena uang. Tetapi loyalitas yang sejati tak terbeli dengan uang. Seringkali kita menemukan orang-orang yang loyal bukan karena gaji yang besar. Bukan karena iming-iming harta. Tetapi karena memang dia punya jiwa, punya karakter, punya sikap yang loyal. Itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pentingnya loyalitas. Saya anggap ini penting karena di era, di zaman yang sekarang sudah demokratis ini, yang sekarang sudah maju ini, loyalitas sudah dianggap tidak penting. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Sama seperti penyerahan diri, kelemah lembutan, dan karakter-karakter unggul yang lain. Orang tidak merasa perlu punya kerendahan hati, kelemah lembutan, penyerahan diri. Karena dianggap itu sifat yang lemah. Demikian juga orang memandang dengan loyalitas. Di zaman sekarang ini loyalitas dianggap rendah. Karena dianggap orang yang loyal itu mental atau orang yang punya jiwa babu, punya mental budak. Orang seperti ini dianggap tidak berkembang, tidak penting, dan sering dianggap orang kelas 2. Tetapi realitasnya tidak demikian, nanti kita akan melihat dari sisi firman Allah. Loyalitas dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kepatuhan atau kesetiaan. Tetapi ini bukan sekedar kepatuhan atau kesetiaan, Tapi sebuah kepatuhan atau kesetiaan dengan suka cita atau perasaan yang senang melakukannya. Bukan sekedar patuh, bukan sekedar setia. Orang yang loyal dia setia, dia patuh. Tetapi bukan karena terpaksa. Jadi ada satu dorongan kerelaan melakukannya. Bahkan kadang-kadang dia melakukannya dengan suka cita. Loyal juga dapat diartikan sebagai satu tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Seringkali seorang yang memberi dukungan atau satu yang menunjukkan dukungan kepatuhan yang teguh konstan kepada satu seseorang atau institusi juga dianggap sebagai satu kelemahan. Ngapain setia sama seseorang? Ngapain setia sama institusi? Ngapain setia kalau kita bisa sukses sendiri tanpa setia? Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian nilai loyalitas atau orang-orang yang loyal di zaman sekarang sudah mulai langka. Mungkin di zaman dulu, di zaman kerajaan atau zaman di mana kekaisaran berdiri loyalitas sangat mudah dicari tetapi sekarang sudah mulai langka. Dalam keperajuritan atau nilai-nilai keperajuritan loyalitas sangat dijunjung tinggi. Seorang prajurit, seorang tentara yang tidak loyal tidak akan bisa menjadi prajurit yang baik. Itu sebabnya dalam dunia militer, dalam dunia kepolisian termasuk, orang yang loyal itu biasanya posisinya akan bagus. Daripada orang yang sekedar menjalankan tugas. Jadi kalau kita melihat misalnya ada tentara, ada polisi, ada orang-orang yang memang menjabat atau karirnya disini dan dia setia atau loyal memang sudah dilatih, dididik sedemikian rupa. Jadi bukan hal yang baru kalau kita menemukan tentara, polisi, orang-orang yang bergerak di dunia ini loyal. Karena memang mereka dilatih, mereka dididik. Tetapi di dalam dunia kekristenan atau di dalam unsur spiritual kita juga menemukan loyalitas. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4 seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya bahwa orang Kristen yang loyal itu sebenarnya Alkitabia. Tentu loyal kita nanti kita sesuaikan. Dalam dunia kerja, dalam dunia dimana kita ditempatkan di masyarakat tetap kita juga loyal. Tetapi loyal kita yang utama nanti kepada Tuhan. Tuhan dan kerajaannya itu segala-galanya. Tapi tidak mungkin orang loyal sama Tuhan tapi dia gak loyal sama kerjaannya. Dia gak loyal sama pemimpin dimana dia bekerja. Tidak mungkin. Kalau orang setia sama Tuhan dia juga pasti setia sama pemimpinnya di dunia ini. Dan kalau dia setia sama Tuhan dia juga pasti setia sama pasangannya. Ini hukum kerajaan Allah. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Kecenderungannya dia juga loyal, dia setia kepada orang-orang yang dianggapnya harus setia. Pemimpin pasangan dan orang-orang yang memang dianggap layak untuk diikuti. Kita melihat di dalam Alkitab dan dalam dunia pekerjaan melihat betapa pentingnya loyalitas. Misalnya dalam dunia pekerjaan loyalitas itu menentukan maju dan mundurnya organisasi. Saudara orang-orang loyal dicari di dalam perusahaan atau tempat-tempat dimana dibutuhkan tenaga. Karena memang orang-orang seperti ini menentukan maju mundurnya sebuah organisasi. Entah itu organisasi dalam arti profit atau non-profit. Bahkan gereja seperti yang sekarang kita ada disini membutuhkan juga orang-orang yang loyal. Nah salah satunya misalnya kita, kita bekerja di masyarakat, di tempat kita kerja. Kalau misalnya kita bos, kita punya karyawan tidak loyal, tidak setia. Kita gonta ganti karyawan, tidak akan maju. Tempat dimana kita bekerja pun akan semeraut. Misalnya John C. Maxwell dalam buku-bukunya menulis. Maju mundurnya organisasi itu salah satunya bisa ditentukan dari keluar masuknya karyawan. Dan leadershipnya juga akan dilihat dari keluar masuknya karyawan. Kalau misalnya karyawan terlalu banyak keluar masuk, terlalu sering ganti. Biasanya satu perusahaan atau organisasi gak maju. Makanya orang-orang loyal itu dipertahankan sedemikian rupa. Kalau perlu udah gaji ditambahin lagi, gaji ditambahin lagi udah ditambah, ditambah fasilitas lagi. Kenapa? Karena dilihat orang-orang loyal ini memang nilainya tinggi. Saya bilang orang loyal itu mirip seperti emas. Mau ditaruh dimanapun dia, dia tetap berharga. Agak sedikit canda kemarin di komsel sama Sugi ya. Sugi kamu tuh kayak emas. Kamu mau dibuang di tempat sampah juga emas. Akan dipungut. Kamu mau dibuang di got juga emas. Emas itu dipungut. Kotoran itu mau ditaruh di tempat sebagus apapun akan disingkirkan. Kalau itu kotoran. Tapi kalau emas mau taruh di tempat sampah, dicomberan juga akan dicari. Kalau kualitas hidup kita ini emas, kita dicari. Kita berguna. Baik bagi masyarakat dimana kita tinggal, nanti juga bagi kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang loyal bukan tidak penting, sangat penting sekali. Nah gereja banyak juga mengalami dinamika. Karena kadang-kadang orang loyal misalnya dalam dunia marketplace tapi tidak loyal dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka kalau untuk pekerjaan yang dimana dia digaji, dia loyal, dia habis-habisan total. Tapi untuk pekerjaan Allah dimana memang tidak ada gaji, dia ngerasa tidak perlu loyal. Ya saya ada waktu saya kerjakan, saya gak ada waktu saya kerjakan. Saya kerjakan setengah-setengah kalau perlu saya abaikan. Itu sebabnya kita ngeliat dalam dunia marketplace mungkin begitu cepat perusahaan-perusahaan atau organisasi berkembang. Tetapi dalam dunia pekerjaan Tuhan, perawatan jiwa-jiwa dan sebagainya cenderung berantakan. Kita kalau ngeliat misalnya satu tempat usaha gitu ya, rapi, bersih gitu. Tapi kalau kita ngeliat gereja, kumu, dekil, itu memang kenyataan yang harus kita terima. WC tempat usaha itu rata-rata wangi, bersih dengan ofis buenya yang cepat kerjanya, profesional. Tapi kalau di gereja, WC bau itu biasa. WC bau, kemudian pelayanan tidak cepat itu biasa. Kenapa? Karena orang anggap orang tidak perlu loyal di gereja. Orang loyal di marketplace. Dan itu merusak pekerjaan Allah juga. Harusnya tidak bisa dibedakan. Tetapi saya mengerti, orang-orang yang loyal di pekerjaan, loyal di marketplace, itu biasanya juga loyal di gereja. Itu biasanya. Dan saya telah menemukan itu. Saya sudah bidik nih kalau orang itu bagus di pekerjaan. Saya bidik. Kenapa saya bidik? Karena orang itu juga orang yang dibidik oleh Allah sendiri. Kenapa Rasul Paulus itu merasa kok kelihatannya lebih dipakai Tuhan daripada Petrus, Yohanes, dan yang lain-lain. Karena Petrus itu lebih pinter. Maaf, Paulus itu lebih pinter, lebih cerdas daripada Petrus, daripada yang lain. Jadi tidak heran kalau surat-suratnya, Paulus juga lebih banyak, tulisannya lebih banyak. Lebih dipakai Tuhan. Jadi selalu ada hubungan. Tidak pernah terpisahkan satu dengan yang lain. Saya mengutip ya, ini dari media sosial saya ambil. Walaupun ini nilai-nilai yang dianggap seperti nilai dunia. Tetapi saya melihat ini hukum tabur tua yang penting yang perlu dipahami juga. Dia mengatakan begini, Bila Anda digaji 10 juta oleh perusahaan namun Anda bekerja seperti digaji 20 juta. Maka Allah akan membayar lebihnya dengan kesehatan, karir, keluarga, kesejahteraan, anak yang cerdas, dan lain-lain. Ini satu nilai yang bagus. Nilai yang bagus. Ini boleh. Ini hukum tabur tua yang diajarkan Alkitab. Namun bila Anda bekerja seperti orang bergaji 5 juta, Maka Allah pun akan menuntut sisanya dengan penyakit, kesusahan, hutang, masalah, dan semisalnya. Jadi bekerjalah semaksimal mungkin. Ikhlaslah, yakinlah dengan aturannya. Hukum tabur tua yang maksudnya. Lalu perhatikan apa yang akan Allah buat untuk kejayaanmu. Artinya gini, Allah itu tidak tutup mata. Kalau kita loyal saja di perusahaan ya, kita habis-habisan memajukan satu perusahaan. Kita digaji cuma anggaplah 1 juta, 1 juta setengah. Tapi seolah-olah kita digaji 10 juta. Allah akan memperhitungkannya. Jangan dibalik. Gaji 10 juta kerja kayak orang digaji 1 juta. Bos kita dirugikan. Tempat dimana kita kerja rugi. Dan orang-orang seperti ini menjadi citra yang buruk bagi pekerjaan Allah, bagi Injil. Dan saya juga sering ketemu sama bos-bos besar. Orang-orang yang membutuhkan tenaga banyak di tempat dimana ia bekerja. Pak tolong carikan saya orang yang bisa dipercaya. Kalau bapak rekomen saya langsung terima. Nah masalahnya merekomen orang itu gak sederhana. Karena saya tahu orang-orang ini orang rajin atau orang males. Saya gak bisa merekomen orang males tapi saya kasih tahu rajin. Saya gak bisa merekomen orang yang tidak punya kecerdasan apa-apa. Saya rekomen cerdas. Saya harus jujur. Pak atau kok ini saya bawa orang ini. Masalah kualitasnya diuji, dites sendiri aja. Kalau gak bagus dipecat saja. Saya ngomong begitu. Jadi gak usah gak enak. Walaupun saya yang membawa. Walaupun itu jemaat dimana saya melayani. Kalau memang kualitasnya buruk dipecat, dipecat saja. Jadi harusnya anak-anak kerajaan ala ini menunjukkan kualitas kerja kita juga unggul di dunia marketplace. Jangan atas nama kita sesama anak Tuhan. Sesama dipenuhi roh kudus gitu ya. Jadi kita kerja sembarangan gak menghormati pemimpin. Alkitab mengajarkan justru kalau pemimpin kita Kristen kita lebih hormat, kita lebih respect. Itu yang Alkitab ajarkan. Ada beberapa hal yang menarik dari orang yang punya loyalitas tinggi. Yang pertama, menurut Amsal 19 ayat 22. Orang yang loyal, orang yang setia, orang yang diinginkan, dicari oleh orang lain. Terutama oleh pemimpin, oleh perusahaan-perusahaan termasuk oleh gereja Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini bisa disamakan dengan kesetiaannya loyalnya. Loyalitasnya. Kita mau cari pendamping, teman hidup, cari yang setia. Kita mau cari karyawan, cari yang setia. Kita mau cari sahabat, cari yang setia. Setia itu penting sekali. Tidak bisa ditawar. Ini makanya kalau kita kerja tiga bulan pindah, dua bulan pindah lagi. Kita dilihat track recordnya nanti kalau kita cari kerja di tempat lain. Aduh, kamu tiap tiga bulan pindah ya. Kamu ada kutub tiga bulan mungkin. Karena udah biasa tiap tiga bulan pindah. Sampai hafal nih. Pasti tiga bulan nih. Ini berarti saudara tidak loyal dan saudara makin susah. Makin susah. Kayaknya Pak Pendeta pernah kerja aja. Saya ini kan pernah kerja juga saudara. Lulus SMP saya sudah kerja jual es. Tukang jadi kenek. Pembantu, OB. Saya pernah bekerja di gereja selama 14 tahun. Dan saya menunjukkan loyalitas saya selama saya kerja. Saya sering ceritakan itu di tempat dimana saya bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Orang hanya bertahan satu hari kadang cuma beberapa jam lompat pagar. Saya bertahan di atas tiga tahun. Di tempat saya melayani sebagai seorang full timer gereja. Teman-teman saya juga padat cabut enggak tahan. Saya bertahan kurang lebih 14 tahun dari sejak saya awal pelayanan. Karena itu gereja tadinya satu dengan pusat. Jadi setia itu penting. Loyal itu penting. Karena orang kalau mau cari dicek. Ini orang setia enggak? Ini ya cewek-cewek ya. Kalau mau cari cowok atau cari calon, apa yang dicari? Duitnya? Hah? Duitnya? Gantengnya? Makan itu duit. Makan itu ganteng. Nanti kalau diceraiin, nanti kalau ditinggalin sakit loh. Cari yang setia. Tapi kalau janji nikah kan setia. Aku akan setia. Sampai maut memisahkan. Dalam hati saya juga agak ragu-ragu nih. Ini bener enggak nih ya? Tapi yang kita janjikan ini nanti ditagih loh. Ditagih di hari penghakiman. Jadi jangan dipikir Tuhan itu tutup mata ditagih. Ya mungkin uangnya enggak banyak. Tapi setianya banyak. Kelihatan setia gimana? Dia enggak playboy cap kadal. Sebenarnya waktu pacaran udah kelihatan sebenarnya. Ini pria playboy cap kadal. Suka diem-diem selama jalan. Dia jalan juga sama orang lain. Sebenarnya juga waktu pacaran bisa dilihat juga. Bahwa nanti dia akan jadi suami setiap. Kelihatan dari mana? Dari kerjanya juga kelihatan. Makanya kalau ya. Kalau yang gadis-gadis yang belum menikah. Saya sering ajarin. Kalau kamu mau cari pria yang kamu mau nikah. Lihat di tempat kerjanya gimana. Lihat kualitas kerjanya gimana. Kalau kamu WA seorang pria yang masih ya anggaplah belum nikah sama kamu. Kamu WA terus dia langsung bales. Seneng ya? Langsung bales. Seneng banget. Karena langsung dibales. Eh harusnya kamu tuh mikir. Kok setiap kali kamu WA langsung dibales ya? Berarti dia nganggur. Dia ngamati dia punya WA. Kok gak di chat-chat ya? Lihat cewek-cewek kok seneng ya? Dia males-malesan diranjang. Nungguin WA kamu, chat kamu. Terus waktu tingkat langsung dibales. Hitungan detik langsung dibales. Harusnya itu kamu tuh meragukan. Ini ngapain deh kerjanya ya? Jam berapapun. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Langsung dibales. Ini orang melototin HP tiap hari. Tapi giliran gak dibales. Marah-marah. Kamu gini ya, kamu gini. Harusnya nih ya. Harusnya itu bangga. Berarti dia kerja keras. Dia fokus ke kerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan tertentu membutuhkan fokus. Tidak bisa diabaikan fokusnya. Misalnya lagi. Takutik, takutik, takutik. Listrik, takutik, takutik. Neneng. Balas. Cetik, 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 cetik. Meleduk. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan memang harus fokus. Carilah orang yang setia. Dan kalau saya pribadi. Kalau saya mau bentuk tim kepemimpinan. Baik di gereja, dalam masyarakat. Saya pasti cari orang yang setia. Orang-orang seperti itu mahal sekali. Amsal 20 ayat 6 mengatakan. Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia. Siapa menemukannya? Orang baik banyak. Orang baik itu banyak percaya deh. Tapi orang setia mulai langka. Makanya di dalam dunia marketplace. Bos-bos besar tahu. Ini kalau dia kerja di tempat A ini sampai 15 tahun, 13 tahun enggak pindah. Gaji juga sebenarnya enggak seberapa tapi dia setia. Diperhitungkan. Ada satu tempat makan. Dia ngobrol sama saya. Pak, maaf jika ini saya enggak bisa terima ini pak. Saya terima yang ini. Kenapa kok? Ini kalau saya lihat kok setiap tiga bulan, berapa bulan lagi pindah kerja, pindah kerja, pindah kerja. Kok enggak terselah? Enggak apa-apa kok. Saya kan cuma memberitahu aja. Ini orang-orang yang saya bilang bisa kerja di tempat kok. Tapi kalau memang dilihat, enggak bisa atau enggak sesuai dengan karakteristiknya enggak apa-apa. Nah harusnya tuh cewek tuh kalau mau nikahi orang ya. Nah cowok juga begitu. Dilihat juga track recordnya nih. Ini kelihatannya tuh bisa enggak dinikah ini. Ini kalau satu tahun aja tiga cewek, satu tahun tiga cowok gimana ini. Wah ini juga harusnya jadi bahan pertimbangan ya. Bisa saja orang bertobat ya. Bisa. Tapi harus jadi bahan pertimbangan. Jangan malah kayak seneng gitu ya. Yang saya nikahin tuh kan primadona. Wah dikejar-kejar. Dikejar-kejar banyak cewek, dikejar-kejar banyak cowok. Dikejar sama dia ngejar beda lagi. Kalau Riki tuh kayaknya dikejar-kejar dulu. Kalau Akyong kayaknya dikejar-kejar juga. Walaupun dia ngejar gak dapet juga. Ada juga. Amsal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja. Artinya orang setia itu melindungi kepemimpinan. Saudara kalau mau kepemimpinan misalnya dalam suatu usaha yang bagus ya. Kalau saudara pengen berkembang. Gak bisa gak. Saudara harus cari orang setia. Karena perusahaanmu nanti akan dilindungi, dijagai oleh orang-orang yang setia itu. Yang loyal itu. Dia pasang badan, pasang nyawanya. Dia gak akan maling. Dia gak akan curi. Dia akan demi perusahaanmu berkembang. Dia taruh badannya, dia taruh hidupnya disitu. Nah orang-orang begini mahal sekali. Bayarannya gak bisa dinilai dengan uang. Mahal sekali. Ini gimana kita cari orang cuma pinter saja. Tapi orang gak setia, gak loyal. Waduh. Amsal 25 ayat 13. Seperti salju dimusimpanen demikian juga pesuruh yang setia. Bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuannya. Punya orang yang loyal itu gak makan hati jadi pemimpin. Nyuruh. Belum disuruh dia udah kerja. Tapi nyuruh orang yang gak loyal itu. Bener-bener susah. Kerja sambil mukanya ditekuk. Ngomel-ngomel di belakang. Tapi kalau orang setia itu ya. Dia gak banyak komplain. Dia gak banyak nuntut. Dia kerja. Kerja aja. Enak gak? Wah enak. Enak. Enak memperkerjakan orang yang loyal. Tetapi menjadi orang yang loyal sendiri nanti kita belajar. Wah itu berat. Tapi kita tidak akan menemukan orang-orang loyal. Kalau kita tidak loyal. Itu hukum tabur tuan. Jadi orang pikir. Mau memperkerjakan orang yang loyal. Tapi dia sendiri gak pernah loyal. Susah. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Eliezer. Ini hamba Abraham. Ini orang loyal sekali. Sangin loyalnya. Abraham itu pernah ingin mewariskan seluruh hartanya. Kalau misalnya gak punya anak kepada Eliezer ini. Kejadian pasal 15 ayat 2. Dikatakan di sana. Ya Tuhan Allah. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Orang Damsik itu. Ini bisa dilihat juga dalam kejadian pasal 24 ayat 2. Bahwa orang ini dipercayakan seluruh hartanya. Kepada dia. Orang yang loyal itu dipercaya. Bahkan tidak jarang saya menemukan banyak kasus cerita-cerita. Dimana seluruh harta majikannya diserahkan sama dia. Saya pernah. Ini kisah nyata diceritakan kepada saya. Ada seorang yang disitu setia sekali kerja belasan tahun. Gajinya kecil. Kecil. Terus kemudian. Bosnya ternyata memperhatikan kesetiaan orang ini. Diperhatiin kok orang ini tidak pernah ngeluh. Tidak pernah demo. Tidak pernah komplain seperti yang lain. Yang lain dia mau komplain keluar. Dia enggak. Dia kerja aja yang benar. Satu kali bosnya sudah mulai tua. Ini kisah nyata. Dia panggil. Diceritakan kepada saya. Kamu mau. Mau enggak pegang satu lagi perusahaan. Saya udah tua. Dan maksudnya dia mau bukain lagi. Dan itu mungkin buat anaknya atau apa. Waktu itu saya detilnya lupa. Sampai akhirnya dia menjadi orang kedua. Padahal orangnya biasa aja. Lulusan juga biasa aja. Ada satu gereja di daerah Poris. Kaget juga saya. Cuma sekitar lima ratusan. Yang akhirnya memegang istilahnya tampuk pimpinan selanjutnya. Ketika gembalanya akan meninggalkan itu. Saya kaget juga. Diserahkan kepada mantan OB-nya. Saya percaya Tuhan pasti juga kasih hikmat. Kenapa kok mantan OB-nya yang akhirnya memegang kepemimpinan berikutnya. Karena mungkin dilihat orang itulah orang yang loyal. Yang selama ini betul-betul loyal melahani Tuhan tanpa hitung-hitungan. Ini berlaku untuk semua sisi kehidupan. Jadi jangan kita pikir kalau misalnya kita gak loyal. Tiba-tiba kita terima berkat nomplok. Tiba-tiba bos apa ya. Berubah pikiran. Bos itu mungkin tidak rohani seperti saudara. Bosmu mungkin tidak rohani. Tetapi dia punya mata-mata seorang bos. Penglihatan-penglihatan seorang bos. Feeling nurani seorang bos. Dan dia bisa ngeliat ini orang baik. Ini orang bekerja. Ini orang benar. Makanya kalau orang gak benar gak dipertahankan. Kalau yang benar dipertahankan. Bos ya. Kayaknya saya mau pindah bos. Kenapa? Disini saya gak berkembang bos. Kayaknya sudah 10 tahun disini gak berkembang bos. Oh kapan kamu mau keluar? Mungkin sih akhir bulan bos. Ini kan udah pertengahan bos. Besok aja kamu langsung pergi aja. Loh gak dipertahankan bos? Kamu tau gak? 10 tahun saya nampung kamu. Rugi saya. Susah saya nampung kamu disini. Jadi kamu pergi lebih cepat, lebih baik. Waduh. Karena mungkin juga 10 tahun itu gak loyal. Dia lakukannya juga melakukan karena terpaksa. Dia gak bekerja maksimal. Nah orang loyal itu bekerja melampaui jobdesknya. Bukan sekedar melakukan jobdesknya. Di atas jobdesk. Kalau orang pulang jam 5. Mungkin dia jam 6, jam 7. Gak apa-apa di jalan. Kalau orang cuma capai target-target tertentu, dicapai target di atas itu. Nah kalau orang-orang itu adalah saudara. Bos saudara akan melihat juga. Di gereja mana sih orang itu? Oh itu loh di gerejanya kecil sebenarnya sih. Di pojokan sana. Tapi diajarin benar oleh gerejanya. Jangan dibalik. Oh lah aku udah ke gereja, udah racin, aku gak perlu loyal. Salah. Saya gak pernah ngajarin itu. Harusnya ya. Orang kalau ngerti kebenaran itu lebih loyal. Gereja lebih serius, lebih benar. Lebih takut. Contoh lain adalah Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb ini termasuk orang yang loyal. Joshua lah yang akhirnya memimpin, menggantikan posisi Musa. Siapa Joshua? Alkitab seringkali menyebut dia abdi Musa, abdi Musa, abdi Musa. Dia yang sering pergi bersama dengan Musa dan melayani Musa. Perang bersama dengan Musa, ke gunung doa bersama dengan Musa. Dia yang selalu positif, dia gak pernah negatif. Orang-orang seperti ini pantas untuk memimpin. Orang yang loyal itu pantas menggantikan posisi kepemimpinan. Dimanapun. Tapi kalau sudah tidak loyal, jangan berharap sudah mengklaim janji Tuhan. Jadi kepala dan bukan ekor. Yeay. Jadi kepala dan bukan ekor, tapi kalau kita gak pernah loyal. Loh, kalau kita mau jadi pemimpin saja nih ya, kita mesti belajar dipimpin dulu. Saya seringkali bilang sama yang baru lulus sekolah, kamu belajar kerja sama orang. Cari pemimpin yang baik. Yang ngajarin kamu yang benar. Kamu belajar. Belajar dari kerja kerasnya, disiplinnya, belajar dari manajemennya, dari adminnya. Banyak yang kamu bisa pelajari di sana. Nanti kamu akan bisa ngeliat. Oh iya iya. Mungkin gak harus perusahaan besar. Mungkin kecil, tetapi bosmu itu peduli punya waktu. Dia juga, dia bisa ngajarin sesuatu yang baik. Jangan cuma gaji yang kamu pikirkan. Pikirkan itu perkembangan leadership kamu, saya bilang. Karena suatu hari nanti kamu juga akan menjadi pemimpin. Mungkin kita gak pernah tahu pemimpin sekelas apa. Tapi yang pasti Alkitab memang mengajarkan kita seperti itu. Elia atau Elisa misalnya. Elisa ini kan hamba atau abdinya Elia. Yang mendapat dua bagian dari roh Elia. Diurapi lebih daripada Elia. Kenapa? Kesetiaannya, loyalitasnya. Suruh baca dalam Alkitab yang sudah ayat-ayat saya masukkan di situ juga. Suruh baca. Suruh menemukan, wah nilai-nilai loyalitas itu sangat tinggi sekali dalam Alkitab. Daniel dan teman-temannya Sadra Mesa Abednego. Wah itu loyal sekali. Empat sampai lima pemerintahan dipakai. Dipakai oleh raja-raja. Itu raja-raja yang tidak kenal Tuhan. Raja-raja kafir. Tapi dipakai. Jadi kalau bos kita tidak kenal Tuhan jangan kita sepelekan. Justru kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang takut Tuhan. Bos kita ngeliat ini orang beda. Ya kemarin kan kita sharing-sharing di doa pagi kan. Koko Akyong juga sharing ya doa pagi. Dia men-sharingkan waktu dia kerja di perusahaan atau di bagian penjualan emas. Dia ceritakan bagaimana bosnya sendiri walaupun tanda kutip tidak kenal Tuhan. Dia bisa ngeliat. Kok kamu beda ya dengan karyawan-karyawan yang lain. Kamu jujur, kerja keras, uang lebih dikembalikan. Satu kali saya waktu kerja. Bos saya itu kan dulu usahanya diskotik dan metromini. Jadi uang metromini itu uang-uang receh. Jadi kalau hari tertentu saya harus ke bank, saya bawa uang satu karung. Itu saya bawa uang receh itu. Terus kemudian habis dihitung-hitung-hitung, satu kali lebih. Saya bilang bos, ini kembaliannya. Kaget ya, matanya gini. Selama ini gak ada yang balik. Kurang ya, balik kagak ada. Kok bisa sih? Ya bos memang balik, saya balikin. Sejak saat itu, kan waktu itu saya cuma kerja lepas, diambil dari jam 8 sampai jam 2 pulang. Dia bilang, mulai sekarang kamu kerja full. Kamu berangkat pagi, pulang malam, ikut bapak. Dan saya menjadi orang kepercayaan lumayan lama, sampai akhirnya saya ditawarkan kerja sekaligus belajar sekolah Alkitab itu. Itu pun bos saya nangis, melepas saya dengan air mata. Aduh, tapi saya gak berani melawan kamu ya. Kalau kamu mau sekolah Alkitab, saya gak berani melawan Tuhan. Apalagi dia orang Katolik, dia bilang. Sekolah Alkitab. Tapi kalau kamu nanti batal. Kamu gak jadi, kamu balik ya. Jadi saya pernah mau batal. Kenapa? Kan saya merasa majikan saya lebih galak. Daripada justru ini, yang gak kenal Tuhan ini. Saya telepon lagi. Bos, bisa balik gak? Kapan saja balik, balik. Kayaknya dia seneng bener saya mau balik. Tapi saya gak balik, saya bertahan juga disitu. Mungkin kita gak enak, waktu kita setia itu kita gak enak. Aduh, rasanya badan jiwa kita mau berontak, mau lompat, mau lari. Tetapi itu membentuk karakter kita. Karakter kita terbentuk disitu. Waktu saya pelayanan di sebuah gereja kecil. Dari Ruko kecil, jemaahnya sekitar 30-40. Yang waktu saya tinggal itu, sekarang jemaahnya sudah besar. Dan bangunan terakhir itu muat 700 orang. Teman-teman saya bilang, wah uang transport kita kurang. Kok kamu bertahan? Saya masih ingat awal-awal pelayanan saya pakai, saya punya celana hitam satu. Celana hitam satu ini setiap hari saya pakai. Hari Sabtu malam saya harus cuci. Dan saya angin-anginin supaya besok pagi saya pakai lagi. Dan itu bertahun-tahun. Memang saya pernah kecewa. Saya pernah pahit, saya lari ke tempat Mas Iwan. Kenapa? Tahu ya ceritanya. Saya sempat lari ke tempat Mas Iwan cerita-cerita gitu. Tapi saya tidak pergi. Tetap saya bertahan. Masih puluhan tahun di sana. Saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya. Dan waktu memulai pelayanan ini pun saya pamit baik-baik. Saya menghadap Gembala dan saya bilang, Pak Gembala, Pak. Boleh gak saya melayani, membuka pelayanan baru, doakan, utus saya. Saya perginya juga jauh sejauh-jauhnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ketegangan. Ada satu jemaat di sana punya dua atau tiga ruku. Ijinnya sudah ada tempat ibadah juga waktu perizinan sosial. Dia bilang, pakai saja ini. Gak usah jauh-jauh ke Serpong. Ada satu lagi ketemu di jalan. Dan bekas anak remaja saya, orang tuanya punya optik. Dan di atasnya kosong, punya ruku. Dia bilang, Pak kenapa jauh-jauh pakai saja ruku. Saya bilang, enggak. Sebisa mungkin saya sejauh-jauhnya supaya saya menghindari ketegangan dengan Gembala senior saya. Karena 14 tahun bersama dengan mereka, kedekatan begitu dekat, saya takutnya nanti terjadi perpindahan jemaat. Walaupun tak terhindarkan juga. Akhirnya memang beberapa pindah. Di antaranya ada Riki Seli, ada Akyong, ada Diki, dan sebagainya. Ada Daniel. Terus kemudian, contoh lagi Triwira Daud. Waduh, Triwira Daud ini betul-betul taruhan jawa. Isabel, Isibal, 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 Ilyasar, dan Isama. Ini orang-orang yang betul-betul loyal. Taruhan nyawa demi mengambilkan air di Perigi, Bethlehem. Daud cuma lagi pengen, aku lagi pengen minum air di Perigi, Bethlehem. Eh, dia langsung cepat ambil. Sampai Daud enggak tega minum, dibuang itu. Ini taruhan nyawa ini anak buahku ngambil. Saya enggak pantas, saya enggak tega. Cuma orang itu enggak ngerti kenapa Daud itu punya orang-orang yang begitu loyal. Di antara selain Triwira Daud ini, ada puluhan lain. Prajurit-prajurit yang gagah, berani, yang rela mati buat Daud. Makanya Daud kerajaannya itu webat, luar biasa. Saudara perlu tahu sejarahnya. Kenapa Daud itu punya orang-orang loyal. Yang pertama, Daud itu pertama-tama loyal dulu sama pemimpinnya, sama Saul. Berapa kali? Dia kurang lebih ya. Kurang lebih 13 tahun dia bertahan supaya dia enggak berontak. 13 tahun sudah dilanting jadi raja, tapi tetap dikejar-kejar, enggak duduk di singgah sana. Dan dia tidak berontak. Dua kali dia punya kesempatan bunuh itu, Saul. Tapi dia enggak mau. Dia enggak mau naik tahta dengan jalan pintas. Dia menunjukkan loyalitas yang begitu tinggi dan itu transfer. Makanya kalau kita pernah loyal sama satu perusahaan atau loyal sama seseorang, kita akan memiliki juga orang-orang yang loyal. Itu hukum kerajaan Allah dan itu hebatnya. Pekerjaan Allah itu kerajaan Allah itu hebat. Orang yang loyal dihadiahi orang-orang yang loyal. Yang kedua, Daud itu punya pengalaman Gua Adulam. Selama Daud dalam pelarian, dia punya begitu banyak masalah. Dia justru didatangi oleh orang-orang jumlahnya 400 orang yang punya utang-piutang, punya masalah, punya persoalan-persoalannya berat. Dan dia bimbing, dia bina 400 orang itu sampai jadi prajurit-prajurit yang hebat. Jadi enggak ada cara lain untuk kita menemukan orang-orang loyal. Pertama, kita sendiri harus belajar loyal. Yang kedua, latih mereka. Berkorban buat anak buah kita atau orang-orang yang kita pimpin. Enggak ada pilihan lain. Kalau kita enggak pernah mau berkorban buat orang, kita cuma cari korban, cari korban, kita enggak akan menemukan orang yang loyal bersama dengan kita. Tidak ada pilihan lain. Nah banyak orang ya, kalau ngobrol sama saya, hamba-hamba Tuhan, ceritakan, saya sering cerita juga tentang loyalitas teman-teman. Ya saudara, saya enggak perlu ceritakan pun sudah tahu. Orang-orang yang melayani bersama dengan saya tingkat loyalitasnya bagaimana. Kadang banyak pendeta iri dengan saya. Kok kamu bisa punya teman-teman yang begitu loyal gimana ceritanya? Saya ceritakan apa adanya. Dari sisi saya maupun dari sisi bagaimana juga saya memang juga mendidik, membimbing, dan bersama-sama dengan mereka. Nah bagaimana kalau seorang misalnya dalam satu gereja, dia hanya ketemu sama cemaatnya seminggu sekali tapi mau punya cemaat loyal. Susah, sulit. Jadi Bapak-Ibu sekalian, loyal itu tidak bisa otomatis. Kita sendiri harus latihan loyal, kita sendiri harus punya investasi kepada orang-orang tertentu sampai mereka loyal sama kita. Kalau kita ingin menemukan orang-orang yang loyal, kita juga habis-habisan sama mereka. Pikirkan keluarganya, pikirkan anak-anak sekolahnya. Pikirkan kesehatannya. Orang-orang begitu juga akan mati-matian untuk memperjuangkan kita punya usaha. Cuman masalahnya Bapak-Ibu sekalian saya perhatikan juga, ada bos-bos yang sudah pelit, kikir, medit, gwalak. Bos, anak saya sakit, bos. Maaf ya bos, gak bisa masuk. Kamu gak masuk, pecat hari ini. Utang bos, mau buat anak sakit, bos. Gak bisa. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Silahkan, kamu akan kehilangan orang-orang loyal juga suatu hari. Orang-orang yang ditolong inilah yang satu kali akan loyal. Itu yang Daud lakukan kepada 400 orang. Jadi gak otomatis. Kita juga akhirnya harus berjuang menemukan orang-orang yang loyal. Kenapa saya merasa perlu menyampaikan pesan ini? Karena saya prihatin dengan melihat kondisi orang Kristen. Prihatin dengan kualitas kerja orang Kristen. Serius. Prihatin dan sedih. Banyaknya laporan-laporan juga. Bos-bos yang ada ngobrol sama saya. Kenapa orang Kristen itu gak loyal? Kenapa orang Kristen itu kok kerjanya gak? Kok cenderung setengah-setengah? Apalagi kalau sudah aktif pelayanan. Alasannya pelayanan. Pelayanan boleh. Tetapi bukan menggantikan loyalitas kita. Dulu waktu saya sekolah masih tingkat S1 saya. Termasuk SMA sampai S1. Saya betul-betul loyal untuk gereja. Memang saya kerja di situ juga. Saya anggap kerja. Sampai dipanggil kepala sekolah. Dia bilang, kamu mau sekolah atau mau pelayanan? Saya bilang, saya sekolah untuk pelayanan Pak. Pinter juga ya kamu. Dia ngomong, saya sekolah untuk suatu hari melayani Pak. Tempat di mana saya melayani, staffnya terbatas. Full timernya terbatas. Dan saya satu-satunya full timernya yang harus meng-cover banyak kerjaan. Ya sudah kalau begitu. Yang penting nilainya yang bagus. Saya tunjukkan, tetap saya juara satu. Tetap saya juara satu. Mas Iwan saksinya. Ini sahabat saya satu kelas. Tetap saya juara satu. Jadi jangan kita alasan. Alasan sekolah, alasan pelayanan, tapi pekerjaan kita berantakan. Sudah boleh juga. Waktu awal-awal saya pelayanan, istri saya itu kalau saya pulang ya malam gitu ya. Nangis, air matanya netes. Karena di dulu jemaat biasa dan gak ngerti pelayanan seorang hamba Tuhan itu gimana. Waktu awal-awal itu. Pulang jam 1, jam 12. Karena pekerjaan saya juga pelayanan saya pada waktu itu. Jadi betul-betul full sekali. Istri saya itu buka pintu, air mata, netes. Dan dia bilang, saya kaget. Saya sebenarnya kaget. Tidak siap menerima realitas bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu pekerjaannya begitu banyak. Tetapi itu realitas. Mau di gereja, mau di luar, sama. Saudara satu hari gereja ini pasti akan membutuhkan full timer, full timer. Dan saya berkata, full timer gereja tidak akan lebih ringan daripada full timer di luar. Tidak akan lebih ringan. Mungkin lebih berat. Siapa bilang lebih ringan? Tidak, lebih berat iya. Makanya saya belum merasa perlu punya full timer banyak. Karena belum banyak yang dikerjakan. Kalau saya masih bisa handle sendiri, saya handle sendiri. Kalau masih bisa volunteer, volunteer. Tapi kalau sudah punya full timer, ya harus full timer yang kerja. Yang betul-betul kerja keras. Jadi kita gak boleh juga kalah sama orang dunia. Kalau orang dunia kerja begitu keras, begitu cerdas, gereja juga harusnya sama. Itu hukumnya begitu Bapak Ibu sekalian. Hukum tabur tua. Dalam perjanjian baru ada yang bernama Timotius. Paulus begitu memuji Timotius karena loyalnya yang begitu luar biasa. Dalam Filipi Pasal 2 E20-22 dikatakan, Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya, loyalitasnya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong Bapaknya. Ada seorang berkata sama saya, Saya itu gak mau kerja di gereja. Enak aja. Saya jadi anak buahnya pendeta dong. Mental-mental seperti ini gak akan pernah dipakai Tuhan. Gak pernah. Pendeta juga hamba. Dia juga pelayan sama. Kalau memang kita harus bekerja di gereja, kenapa? Tapi saya tunggu kaya dulu supaya gak digaji sama gereja. Sombong. Sombong juga. Kalau memang kamu harus terima gaji dari gereja, misalnya saya bilang, Kamu kerja secara full timer di gereja, Dapat gaji 1-2 juta. Kalau di luar kamu dapat 10 juta. Berarti kamu sudah nyumbang tiap bulan untuk gereja 8 juta. Secara duniawi, Kalau kamu kerja di sana, Kamu dapat 8 juta. 10 juta. Tapi kamu di gereja cuma dapat 2 juta. Setiap bulan kamu sudah memberi sebenarnya 8 juta yang tak kelihatan. Tapi banyak orang kan gengsi, gak mau. Bukan gak boleh loh ya. Kerja sambil. Kalau memang sudah mau terpanggil begitu gak apa-apa. Tapi kalau memang harus di cek motivasinya. Karena banyak orang tuh gak mau jadi full timer gereja, Gak mau jadi pendeta, Gak mau jadi hamba Tuhan. Full kenapa? Nanti kalau saya kerja, Digaji sama gereja, Saya direndahin sama jemaat. Gak ada tuh. Saya lihat juga jemaat disini gak merendahkan. Dan memang kadang-kadang itu ujian kerendahan hati juga. Misalnya kasih contoh aja, Suatu hari Mas Iwan full timer misalnya ya. Gaji Mas Iwan sekarang 10 juta misalnya. Terus gereja hanya bisa membayar atau menggaji dia full 5 juta. Misalnya gajinya 10 juta. Mampu kita cuma misalnya 5 juta. Ya Mas Iwan sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan tiap bulan tanpa disadari. Diperhitungkan 5 juta. Dan memang kita harus belajar hidup sederhana, Itu saja kata kuncinya. Saya ngobrol sama teman-teman, Termasuk sama Agung, Ya sudah tricky, Yang saya anggap suatu hari akan memikirkan pekerjaan Allah. Saya bilang di SBC akan buat peraturan ke depan. Full timer ya, full timer nih. Termasuk pelayan-pelayan intinya ke depan. Dilarang punya mobil mewah. Termasuk Agung. Maksudnya kita batasi juga harga mobil. Misalnya, Di bawah 500. Dia bisa beli yang 3M, 4M, 10M bisa beli. Tetapi, Mau gak? Kita mau belajar kasih contoh juga hidup sederhana. Sederhananya orang beda-beda loh ya. Sederhananya saya, Sederhananya Ricky, Sederhananya Erwin, Beda lagi. Tetapi karena ini nilai juga. Karena kita juga harus tanamkan nilai. Karena jemaah juga, Karena pendeta itu jadi batu sandungan juga. Mobilnya lebih bagus, Rumahnya lebih gede. Jam tangannya lebih mahal. Anak-anaknya sekolah di luar negeri. Diambil dari kas persembahan gereja. Nah ini jadi batu sandungan. Tadi gak boleh pak sambil kerja. Bukan. Maksudnya, Kalau memang mau full timer gitu loh. Ya silahkan, Kalau gak statusnya full timer, Mau full hard, Total gak digajah sama gereja, Boleh saja. Tidak apa-apa. Memberi, Bagus. Oke, Tidak masalah. Tapi jangan karena alasan, Gak mau dikontrol terus. Gak mau omit juga. Contoh lain adalah, Epaphroditus. Ini sampai sakit, Nyaris mati, Dikatakan Filipi pasal 2 E30. Demi melayani Paulus di penjara. Ada orang-orang yang begini loh. Orang-orang begini, Nilainya tinggi sekali. Makanya saya bilang sama teman-teman, Kalau mau latihan loyal, Latihan loyal, Anak-anak remaja, Di gereja. Di rumah, Kok latihan loyal di dua tempat ini. Loyal di gereja artinya, Bantu bersih-bersih di gereja, Bantu sekolah minggu, Bantu komsel, Bantu tolong ini, Tolong ini, Tolong ini. Nanti kamu kalau kerja, Kamu belajar. Di rumah, Bantu rapiin tempat tidur, Bantu cuci piring, Bantu ngepel. Kamu nanti akan jadi pribadi, Yang lebih unggul, Daripada yang lain. Ini dilatih. Jadi ternyata loyalitas ini, Tiba-tiba waktu maju ke altar, Didoakan terus tiba-tiba jadi loyal. Tidak. Ini latihan panjang. Di proses panjang. Saya takutnya kita ini menyalahkan Tuhan, Gara-gara Tuhan kita, Tuhan kita tidak mengangkat kita jadi kepala, Dan terus menjadi ekor. Kita, Meyakini Alkitab, Bahwa kita akan diangkat jadi kepala. Kita bukan ekor, Tetapi perilaku kita tidak menunjukkan kita memang kepala. Perilaku kita, Kita ekor. Loh, kepala itu kan selalu berinisiatif. Bikin perubahan-perubahan. Geraknya cepat. Kepala. Orang saya sering bilang ya, Bedanya pemimpin sama pengikut itu apa? Kalau jemaat punya mental pemimpin, Dia jemaat yang peduli sama orang lain. Dia bukan pemimpin dalam arti pengurus. Tapi dia peduli, Siapa yang tidak datang ya? Di WA, Di CTE. Minggu ini kenapa? Kemana sis? Kok tidak datang? Sehat-sehat? Oh sehat. Juhan, terima kasih ya. Dia diperhatikan. Bukan terbalik. Kok tidak ada yang chat saya ya hari ini? Sudah satu minggu, Tidak ada yang chat saya. Tidak ada yang telepon. Padahal saya tidak datang loh. Tapi kalau kita mentalnya pemimpin, Siapa ini hari ini yang bisa saya perhatikan? Biasa siapa yang hari ini bisa saya tolong ya? Kalau di gereja, Apa yang bisa saya ambil peran ya? Oh saya tidak bisa worship leader, Saya tidak bisa singer, Saya tidak bisa main musik. Saya mau perbaiki. Itu lampu di sana mati. Oh saya mau bantu anak-anak. Sekolah minggu butuh tenaga, Mungkin hanya pegangin anak-anak, Bawa anak-anak ke WC. Saya bisa lakukan itu. Nah orang-orang seperti ini, Biasanya juga orang-orang memang smart. Dan ingat, Mungkin kamu tidak digaji oleh gerejamu. Tidak digaji secara langsung. Tetapi saya, Dalam pengabdian saya lebih dari 22 tahun, Telah melihat, Orang-orang yang setia, Termasuk dalam pelayanan, Tuhan perhitungkan. Ada satu keluarga yang kepahitan dengan saya, Luar biasa, Gara-gara anaknya ikut pelayanan bersama dengan saya. Sampai tidak mau ke gereja. Waktu itu anaknya, Terus ikut saya pelayanan. Sampai tidak mau ke gereja. Nanti kamu ikut wardo jadi apa? Sampai, Kepahitan, Dan saya sampai, Diceritakan sedih juga. Anaknya yang hanya, Mungkin lulusan SMP itu, Bisa beli rumah akhirnya sampai, Harga diantara.